Jadi memang ada yang pengen dibikinin meja, ada yang pengen dibikinin kursi, pengen bikin jam dinding Dengan apa, dengan diferensiasi produk juga Kayak misalkan kita aplikasikan dengan kulit, dengan tenun badui Kemudian juga dengan ekoprint Jadi bisa lebih colorful, ada warna-warna yang mungkin cocok buat anak-anak muda middle up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menuju sore Sobat Kabar Banten Jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar di acara program obrolan Mang Pajar Hari ini kita akan berbicara terkait soal perajin jam tangan kayu bertahan di era pandemi Kita tahu bahwa era pandemi ini berdampak kepada berbagai sektor Salah satunya tentu sektor ekonomi Banyak UMKM yang kemudian terpuruk atau mungkin ada yang mati enggak, hidup enggak Nah kita ingin tahu sekarang ada salah seorang pengusaha UMKM yang bisa bertahan di era pandemi Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kiat dan strateginya pengusaha ini bisa bertahan di era pandemi Hari ini hadir pemilik usaha jam tangan kayu Beliau adalah, saya nyebutnya apa ya Mbak? Boleh, teh kiki juga boleh Ini namanya teh Rizki Pebriani ya Alhamdulillah, gimana sehat teh? Alhamdulillah Alhamdulillah Lompas sehat? Alhamdulillah Nah sobat kabar Banten, teh Rizki ini panggilannya teh kiki ya Teh kiki ini adalah ownernya jam tangan kayu Beliau memproduksi di Pandeglang Brandnya apa namanya? Brandnya itu biasanya kita disebut kayu aja Pak Tapi kalau supaya memudahkan itu di beberapa marketplace kita kasih nama kayu woodwatch gitu Oh kayu woodwatch ya Karena penulisannya agak aneh sebetulnya Jadi yang saya dengar saya juga sudah lama sih Sebenarnya agak mendengar jam tangan kayu produk teh kiki ini Produk Pandeglang dan kita menyebutnya kai gitu ya Kai watch gitu Dan saya kemarin juga agak kaget ketika kita akan mengontak teh kiki Ternyata teh kiki sedang berpameran di Bandara Soekarnoata ya Iya betul Bapak Saya juga agak kaget karena memang waktu itu Dan mungkin sekarang juga masih masa PSBB ya PPKM gitu Tapi ternyata beliau masih bisa berpameran Dan kemarin dapat kabar gembira ya ada juga lah ya Penjualan-penjualan Nah Sobat Kabar Banten Nanti dan berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Kita ngobrol dengan para netizen yang ada di followernya IG Kabar Banten Ada juga di Youtube channel Kabar Banten Dan satu lagi di fanpage-nya Facebook Kabar Banten begitu Nah mudah-mudahan di obrolan ini nanti banyak netizen yang tertarik begitu Karena saya mendengar juga sebenarnya jam kayu itu tidak hanya digantungi kalangan berusia ya Bahkan kalangan melenial sekarang denger-denger juga sudah mulai tertarik begitu Amin mudah-mudahan Nah yang pertama yang ingin saya tanya Terkait tema itu Mbak Kiki Bagaimana Teh Kiki bisa bertahan memperjuangkan usahanya dalam kondisi yang sebetulnya mungkin Hampir semua sektor berat juga begitu Silahkan Terima kasih Pak Gak Kesempatannya Pak Iya Sedikit sharing buat teman-teman netizen semuanya Jam kayu ini Alhamdulillah Kodarullah masih bisa survive di era pandemi ini Saya pikir semuanya juga atas bekat Rahmat Allah SWT ya Bapak Iya Dan Kalau yang saya sarasakan Kita sangat terdampak itu pada bulan Maret itu sudah mulai Oh itu pada awal-awal sudah mulai Sudah mulai Jadi kan sebetulnya karena memang kebetulan pas akhir tahun itu kami sedang renovasi workshop Pak Oh Iya jadi kebetulan memang program-program kami yang misalkan Harusnya di bulan tahun 2020 itu ada beberapa kegiatan Bazar atau pameran yang bersekala nasional ya Yang ingin kita ikuti Yang ada peluang buat potensi kita ikuti gitu Tapi ternyata Seketika Sudah ditiadakan gitu ya sama Dari informasi dari berbagai macam Pihak lah gitu Iya Akhirnya Maret itu kami Stop produksi dulu Pak Oh Maret stop produksi sempat Iya karyawan juga kami Off kan rumah kan gitu ya Sambil tapi di tengah Pandemi kondisi seperti itu Saya dan suami justru bisa melakukan sesuatu hal yang lain Oh Iya jadi kan sebetulnya kami itu kan bahan bakunya itu menggunakan limbah kayu yang Berkualitas siapa ya seperti kayu jati kayu sono keling Yang disimpan bertahun-tahun pun itu tidak Tidak rapuh atau dimakan rayap gitu Jadi akhirnya Sisa-sisa potongan itu saya dan suami itu riset Bu Bikin kayak box troko gitu Pak Oh gitu Dan ternyata jadi produk-produk yang cantik tuh Pak Kita lihat oh iya ya Bagus juga nih Dari situ Pak Dari yang ibaratnya harganya yang murah-murah gitu Yang masih terjangkau lah pipa rokok kayak gitu Iya Nah kemudian dari situ Saya pikir juga kita Waktunya kita mendekatkan diri pada Allah SWT Jadi kita kencengin tuh Marketing langitnya Salat tuh hanya Dan Alhamdulillah Satu dua ada gitu Habis lebaran lah Habis lebaran itu Alhamdulillah ada Bulan apa ya Juli Juli ya Setelah Maret Juli ya Kemudian dari situ Terus marketplace juga ada beberapa Alhamdulillah yang masuk Closing di marketplace Sisanya ya pas akhir Tahun 2020 Alhamdulillah Kodarullah Gitu ya Ada pesanan Seperti pembuatan Suvenir untuk Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Yang sangat kami sangat syukuri Sekali Disitu saya panggil lagi karyawan Oh mulai lagi Ayo produksi lagi gitu ya Kalau ada pesanan Miniatur badak itu Pak 300 piscis Yang ini ya Ini sobat kabar Banten Miniatur badak yang mungkin Dipesan oleh Bank Indonesia Untuk PT BI Kemudian Kita juga diberi kesempatan Untuk berkolaborasi Dengan desainer Craft dari Jakarta Beliau Desainer nasional Kita membuat Seperti desklock Jam meja Yang dengan sentuhan Desainer itu membuat Nilai tambah Bagi produk kami Dan Alhamdulillah diapresiasi Oleh Bank Indonesia Pusat juga Bank Indonesia Kanta Perwakilan Banten Terutama yang Menjadikan souvenir itu Sebagai Menjadikan produk kami Sebagai souvenir mereka Alhamdulillah ya Alhamdulillah sekali Iya Nah Terus begini Kalau selama Maret kan Of gitu ya Mas bulan Maret Terus kemudian mulai lagi Bulan Juli Nah Dari Maret Ya Maret April Mei Juni Selama 3 bulan Itu ngapain Ya itu Pak Kami riset bikin-bikin Oh riset-riset Iya dari Pembelian Boxroko juga lumayan Itu pada pesanan 10 20 Jadi memang Ada yang pengen Dibikinin meja Ada yang pengen Dibikinin kursi Pengen bikin jam dingding Itu bahan baku Memang sudah ada Di workshop Iya jadi kami dulu Kalau untuk stok Bahan baku itu Bisa sampai setahun Pak beli jati Beli kayu jatinya Sonokelingnya Jadi kami memanfaatkan Memang Stok yang ada Gitu untuk bahan baku Nah kalau kemarin kan Ceritanya bahwa Untuk Supaya bertahan Antara lain juga Menggunakan Kreativitas Sehingga memproduksi Produksi lain ya Iya Bencukat lain Dan Jam tangannya Masih Masih berproduksi Masih Pak Kemudian yang saya Sangat terasakan Itu Pak berjejaring Networking Dengan networking Itu Saya ketemu Sama UMKM lain Bertukar informasi Misalkan Ini ada kegiatan ini Ayo daftar Saya daftar-daftar aja Termasuk juga Kegiatan pameran Di bandara kamar ini Sebetulnya itu kan Informasi dari Dulu itu Saya itu sebelum Jadi mitra binaannya Selain mitra binaan Bank Indonesia Saya juga mitra binaan Dari PT. Angkasa Pura 2 Oh gitu Iya Itu pun informasi Dari temen Jadi ada Ini nih Pembukaan CSR untuk PT. AP2 Saya masukin Itu Pak Dan Alhamdulillah Ada kepedulian Dari pemerintah ya Pak Untuk Mengadakan itu Pameran bina Bangga Buat Indonesia itu Nah itu Jadi Saya ikutin lah Gitu semuanya Tapi ada penjualan juga ya Alhamdulillah Alhamdulillah Closing lumayan Walaupun memang Kondisi bandara kan Masih cukup sepi Pak Betul Tapi ya begitu Pak Rezgi Allah itu pasti Amin Amin Iya Nah Ini kan Brand yang paling menanyolnya Sebetulnya Jamkayu ya Betul Yang Teh kiki buat Tapi kemudian sekarang Dengan kreativitas Memproduksi produk-produk lain Yang ternyata juga itu Hasil riset Riset Nah ini Kang Irsan itu sebetulnya Backgroundnya apa? Beliau SMK Pak Teknik mesin Oh pantesan Cocok kalau gitu ya Dengan teknik mesin Iya itu Itu bekal Awalnya dia Tapi beliau itu Sangat ini Pak Ulet Dan telatennya Sama Detilnya itu sih Pak Yang saya lihat itu Kemudian Mau eksplor gitu ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Nah berikutnya Mbak Kiki Ini kita fokus Di jam tangan Begitu ya Sebenarnya Target pasatnya Siapa jam tangan kayu Yang sejauh ini Mbak Kiki Target kan Sebetulnya Kayu ini kan Lebih ke Saya bikin produk Nostalgia ya Pak ya Jadi yang saya Alami itu Kalau ketemu sama customer Itu kayak bapak-bapak gitu ya Ukur Umur Seumur Di atas 40 Di atas 40 Di atas 40 gitu ya Mereka itu kayak Wih kayu nih gitu Apalagi kayu jati gitu Jadi itu di Di mereka itu Udah kayak Wah Dan Sekarang Kita makanya Menyasar anak muda itu Karena Dengan apa Dengan Diferensiasi produk juga Kayak misalkan kita Aplikasikan dengan kulit Dengan tenun badui Kemudian juga dengan Eco print Jadi Bisa lebih colorful Ada warna-warna Yang mungkin Cocok buat anak-anak Anak muda Anak muda Middle up Jadi kalau misalkan kita Ini tuh Up 25 Kayak ya Middle age ya 25 ke atas Seperti Karena memang harganya juga Relatif Cukup Tidak murah ya Aduh saya Relatif lah Pak ya Jadi Betul Dan Untuk pencinta Craft atau Craft lover gitu ya Memang Punya nilai tersendiri gitu Di mata mereka Dengan Semakin unik Semakin susah gitu Kayaknya udah Udah jadi nilai tersendiri gitu Nah kalau saya simak Dari penjelasan Teh Kiki Keliatannya kan memang Ini targetnya Target di atas Millenial ya Amin Kalau begitu Kalau dari Apa dari Usia gitu Iya kurang lebih Mbak Kiki Punya pikiran gak Untuk Menyasar target Millenial Di atas Millenial atau Millenial Millenialnya Millenial ke bawah lah Oh Millenial ke bawah Iya sepertinya memang Produk-produk kita Kalau misalkan Bilang nih Millenial Dulu tuh Sempat kepikiran Buat Mix and match Sama Smart Watch ya Oh iya Iya tapi belum Kesampaian Pak Karena memang Perlu riset yang Yang ini ya Yang Dan tim yang Ini gitu Mungkin ke depannya Harapan kita juga Kita main di desain Yang Apa sih gitu Yang lagi kekinian Betul Ya harus kita explore terus Pak Nanti kita coba lagi Dan kemarin juga kan Karena ada kesempatan Untuk berkolaborasi Dengan desain Desainer nasional Ya Pak Dari sepiring Indonesia Ya saya pikir Ya gak apa-apa lah Kita apa Suatu kesempatan yang bagus Buat kita explore Untuk produk yang lain gitu Iya 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 Nah Ini saya ingin tahu Sebetulnya Bukan kos produksi sih Harga Dengan bahan baku Itu bisa gak Sampai ke harga Yang sebetulnya Bisa bersaing dengan Apa sih Sebenarnya jam tangan Jam tangan Yang masuk dari luar Itu yang katakan Ya mungkin relatif sih Iya Yang relatif Betul Pak Itu gimana itu Bisa gak Ibu Iya Bapak sudah lihat ya Pak Ya kalau di marketplace Sekarang banyak sekali Produk Bisa kita sebut produk Cina Ya Pak Ya Yang Sebetulnya Kita tinggal pesan aja Tuh casingnya gitu Nanti tinggal di brand Di laser Di kita Di grafier Dengan brand kita Itu memungkinkan Memungkinkan Dan memang Even Eleven dollars Gitu Sebelas dolar Itu Kamu bisa dapat Apa Jam kayu yang High end Gitu Dan memang Kita tidak bisa Pungkiri bahwa Spare part Kemudian Jam kayu Jam ini Spare partnya itu Semua itu dari Mereka Mereka Manufakturnya itu Dari mereka Saya pun Misalkan Untuk membeli Spare part mesin Kaca dan sebagainya Itu ya memang Suppliernya yang terbesar Ya di mereka Bapak bayangkan Mereka Punya manufaktur Untuk spare part Dan Biasa-biasa produksi Sampai ribuan Dalam waktu Satu bulan Itu akan Menekan sangat Akan menekan Harga Produksi mereka Gitu Dilempar ke pasaran Dan sementara Kita Produsen Lokal Gitu ya Pak ya Dengan Tingkat kesulitan Yang Ya Ya itu Handmade Itu ya Pak ya Satu-satu Kami ini Dan tidak bisa Mengejar tingkat Produksi mereka Ya makanya Kenapa harganya bisa Bisa cukup Tinggi Dibandingkan mereka Mereka gitu ya Jadi kalau Saya pikir ya Terlepas dari harga Gitu ya Pak ya Kami Kami kan punya garansi Setahun Satu tahun Waranti Gitu ya Kalau ada yang Matah Ada yang apa Gitu Dan Saya sih pengennya Bahwa Garansinya berapa Satu tahun Satu tahun Untuk Pullset Gitu ya Ya saya Saya bisa hanya mengharapkan Bahwa untuk mengajak Para Millennial ya Para Warga Indonesia Gitu Untuk lebih ke support Ke lokal brand Karena memang pada faktanya Pada kenyataannya Ya kondisi UMKM itu Begini Gitu Kita gak bisa Dibandingkan dengan Pemain besar Tapi disitu Nilai lebih kita Gitu Gitu Pak Nah sekarang Begini Saya dengar Jam tangan kayu ini Sebenarnya Bisa ke semua Kalangan ya Tidak hanya Kalangan-kalangan Yang baby boomers Atau yang tua-tua Sebetulnya kalangan muda Juga bisa Katanya Tinggal bagaimana Kita berkreasi Di Kreatifitas Dan desain Begitu Nah ini juga Kondisi yang Sebetulnya Mungkin Mbak Kiki pikirkan kan Karena sebetulnya kan Kalau Menurut data Statistik Milenial itu Jumlahnya Hampir setengah Lebih ya Itu menjadi Pasar yang cukup Sikribikan Ketika kita Mengolah Pasar Begitu Tapi Saya juga Mendengar Bahwa Jam Tangan kayu Ini juga Sebetulnya Sekarang kan Bukan sekedar Jam penunjuk Waktu ya Tapi juga Kestilis Nah oleh Karena itu Bagaimana Konsep Jam yang Mbak Kiki Buat sebetulnya Konsep awalnya Jadi Kalau yang Saya rasakan Ya Pak ya Sebetulnya Riset-riset Seperti itu tuh Saya malah lewati Pak Oh gitu Saya skip gitu Jadi Saya berjalan gitu Dengan Kesegera keterbatasan kami Dengan pengetahuan Mengalir saja Mengalir saja gitu Pak Pada akhirnya Pengalaman lah yang Selain baca-baca Memberikan pelajaran Pelajaran Saya lebih kepenyesuaian Misalkan Konsep awal jam ini Sebetulnya Desainnya itu Desain klasik Pak Desain Klasik Desainnya Klasik Kita ingin Contoh yang mana Yang klasik Coba Ini nih Pak Oh Kintan yang Sedepan Yang jati ini Konsep awalnya Itu Konsepnya Klasik yang begini Ya Karena kita pengen Kayu itu Ya begitu Kayu gitu Sebetulnya Material kayu Ketika digunakan Dipoles Sedemikian rupa Itu dia Akan kelihatan Vintage nya Buat saya Waktu itu Sepemahaman kami Kemudian Berjalannya Waktu Jadi Ada masukan Gimana Kalau misalkan Dikombinasi Sama kulit Kemudian Ditambah lagi Kalau misalkan Lebih pengen Berwarna Gimana Oh iya Kepakai warna Warna Kayak Tenun Tenun Baduy Gitu Atau kain-kain Sakara Sudah ada Tapi Contohnya Gak ada Di bawah Bisa cek di Instagram Iya Jadi Ternyata Warna-warna Yang Kayak Warna-warna Yang lebih Berwarna Gitu ya Di tenun-tenun Di kain-tenun Baduy Itu Bisa memberikan Efek Lebih Enak Buda Kemudian Sekarang Saya Lagi Sama Kerja Sama-sama Apa Ecoprinter Banten Banten Juga Dari Cilgon Dari Mumimah Gitu Ya Itu Ternyata Si Dapat Lagi Ini Pak Konsep Pasar Apa Konsep Pasar Yang Yang Baru Yang Baru Jadi Itu Warna 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 Itu Dari Daun Secang Warna Pink Kemudian Motif Motif Floral Dari Daun Dan Bunga Bunga Yang 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 Iya Bagus Iya Kemudian Sebetulnya Mungkin Kulit Bomba Itu Targetnya Milenial Ini Jadi Setelah Kami Mengeluarkan Produk Itu Ternyata Di Respon Baik Kayak Anak-anak Muda Jadi Lucu Lebih Berwarna Dan Alaminya Juga Dapat Banget Jadi Ini Tahun Berapa Diproduksi Tahun Berapa Ya 2019 Ya 2019 Pak Sudah Dua Tahun Ya 2019 Iya Setahun Lebih 2020 2011 2020 Tanun Baduy Juga Itu Kan Kemudian Saya Kulit Juga Ini Kan Dipakai Buat Anak-anak 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 Muda Yang Ini Ternyata Kulit Itu Memang Kalau Kulit Kan Dia Punya Lekang Tidak Tidak Sudah Gitu Pak Ya Kedepannya Mudah-mudahan Kita Riset Lagi Bikin Konsep Lagi Yang Bisa Bikin Dia Diterima Oleh Milenial Teh Kiki Pernah Enggak Mengidentifikasi Perbedaan Jam Kayu Dengan Jam Logam Dan Jam Plastik Yang Kemudian Orang Bisa Lebih Tertarik Sebetulnya Apa Sih Kelebihan Jam Kayu Selain Tadi Soal Kecintaan Terhadap Lingkungan Bagian Dari Prinsip Internasional Kita Memanfaatkan Lima Lima Ini Sesuatu Yang Positif Selain Itu Ada Lagi Sampaikan Kenapa Kita Harus Pilih Jam Kayu Selain Tadi Kalau Orang Tua Soal Klasik Atau Pintes Untuk Yang Lain Ada Lagi Yang Sempat Kepikir Pikir Kayak Indonesia Ini Kayak Kayak Kayu 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 Yang Keren Kalau Saya Pameran Dengan Skala Internasional Juga Pak Ketra Expo Itu Kayak Kayu 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 Selain Paradigmanya Itu Kreativitas Itu Bisa Digali Dari Itu Yang Saya Serahkan Oh Kok Bisa Dari Kayu Yang Buat Tadinya Buat Furniture Tapi Bisa Jadi Sesuatu Yang Multi Fungsi Juga Yang Digunakan Funksional Fungsinya Secara Waktu dan kita sih pengen ngenalin kita berkreativitas melalui kayu kayu ini tidak terbatas kemudian jam kayu ini dibuat dengan sentuhan handmade, ketelitian yang detail, kompleksitas tersendiri ngehamplasnya misalkan gak rapi aja, dia bisa mengibatkan bentuknya berubah jadi terus kan kadang sekarang diserba sesuatu yang serba instan ini kita ada gitu pak kenapa sih repot-repot gitu loh bikin beginian gitu ya ini udah jalan hidup kita aja gitu pak bagaimana saya berkreativitas saya dan suami berkreativitas kita juga ingin memperkenalkan bahwa sesuatu yang rumit rumit lu kalau dijalani dia menghasilkan mbak TKG sempat berpikir gak ada banyak pandangan bahwa jam kayu itu sebetulnya punya kelebihan dibanding jam logam dengan jam plastik karena misalkan kalau jam logam katanya tidak bisa dipakai di dalam setiap apa istilahnya acara begitu nah kalau jam kayu katanya bisa all round bisa di dalam kesempatan mau di lapangan mau di kantor mau acara-acara resepsi katanya itu salah satu beberapa penilaian begitu ya nah itu mungkin mudah-mudahan ke depan mbak TKG juga bisa lebih berkembang lagi tentu nah sekarang saya ingin tanya terkait soal produksi ini ya bahan baku itu bahan baku dari dari mana itu kan ada tadi kayu jati sonokling maple dulu sempat ada ebony oh ebony ya nah itu dari mana bahan bakunya kayu itu ini kan kalau secara material ya pak ya kami itu riset juga pak saya sih coba mengembangkan kayu lokal Banten nih dari beberapa riset awal ya pak riset awal itu kami pakai kayu beberapa kayu gitu kayu misalkan kayu mahoni kayu meranti kayu apa kamper segala macem gitu pada akhirnya kami kenapa memilih dari 4 macam kayu itu karena itu yang dinilai sama kami itu baik secara hasil dan ketahanan oh iya untuk akhirnya kami milih yaudah lah mungkin beberapa kayu mahoni mungkin bisa digunakan tapi ternyata kan dia punya mau punya pori yang lebih kasar gitu oh gitu jadi ke tangan juga mungkin finishingnya lebih susah gitu makanya oh iya sudah kayu jati juga kan bisa melalui perhutani sudah legal gitu ya kalau mau beli juga kan nah kalau misalkan kayu mepel karena kita ngeliat teksturnya itu bagus kayu mepel itu yang saya pakai ini oh itu mepel ini kayu mepel kayu empat musim bukan kayu kita sebetulnya itu sebetulnya kayu dari mana kayu empat musim empat musim bisa dari Kanada dari mana gitu ada vendornya di Indonesia gitu kok berarti sebetulnya ada bahan baku yang ada penyedia dari luar iya oh iya betul untuk mepel makanya namanya kok tidak Indonesia banget ya mepel iya mepel kalau ini ini sepertinya spesifik gak agak spesifik sih yang saya berdasarkan pengalaman ini sangat disukai sama perempuan pak oh karena bentuknya kan dia tepat diri klasik terus clean gitu loh bersih siapa teman-teman lihat abaikan tangan saya ya memang bagus itu ya warnanya juga kalau perempuan itu yang kulitnya bersih putih itu ini udah best choice deh iya iya nah sementara untuk yang jadi sekarang kayu ini juga merepresentasi dari karakter pak oh gitu nah coba dijelaskan nih mbak ayat teh kiki ini ya kalau yang hitam itu nah kalau yang hitam ini ini lebih ke sosok yang sporty gitu loh pak apalagi yang kulit ya udah jelas lah orangnya ini sobat kabar Banten nih ini untuk biaranya sporty gitu perempuan-perempuan yang tomboy yang sporty bisa memang iya iya kulitnya hitam ya ini kulit apa ini kulit sapi kulit sapi ini bekerjasama sama pengrajin sepatu di pandai gelang beliau yang jahitnya oh dari piano ini iya saya sebisa mungkin berkolaborasi sama pengrajin-pengrajin lain pengrajin kulit ekoprinter tenun gitu nah tadi kan bicara produksi saya berikut pertanyaan berikutnya kan pasti ada yang digunakan memakai mesin ya iya betul terus ada kemudian yang murni handmade begitu kalau di presentase bagaimana tuh yang mesin berapa persen yang betul-betul tangan handmade jadi sebetulnya kenapa kita pakai mesin karena jam kayu ini harus terkalibrasi dan terpresisi dengan baik harus bagus karena pengalaman kita pakai tangan itu wah lebih gak bisa mengejar mengejar yang produk Cina yang serif iya dengan tangan itu sangat-sangat lama dan itu akan berbeda setiap tangan yang memprosesnya tingkat rejectnya juga sangat tinggi dan gak akan bisa banyak makanya karena disini kan ada komponen spare part mesin kemudian kaca itu itu harus harus ter apa harus masuk dengan presisi betul makanya mesin itu diperlukan jadi kalau misalkan kita presentasikan si mesin itu sekitar 50% mungkin ya sisanya itu tangan tetap tangan ini berparu banget kalau untuk menghampel hamplas ini kan 1111 setiap mata rantainya jadi 50% mesin 50% tangan tangan terlalu aja kalau misalkan di mesin ketika dihamplas dengan tangan hasilnya misalkan gak ronding atau benjol-benjol kan gak cantik juga betul-betul hamplas juga pakai mesin ada mesin hamplas ini kita pakai bikin sendiri pakai dinamo tapi yang gininya juga Pak yang pakai tangannya juga ada nah sekarang ini masih bisa produksi masih alhamdulillah teh kiki menurut catatan teh kiki saya dengar kan dari tahun 2015 ya 2015 ya saya yang megang 2015 itu dibandingin tahun lalu dengan tahun sekarang tahun-tahun di masa pandemi berapa persen persen aja dengan angka turun naiknya begitu seperti apa 2015 2016 2017 tahun yang berat buat kita oh itu di awal-awal startingnya itu kita memang kita gak berangkat dari konsep saya mau bikin produk atau gimana gitu ya Pak ya mau bikin usaha gitu tapi lebih kalau saya lebih kayak by fat aja sih 2017 2017 saya branding di Banten ini berat banget ketika saya pameran orang lain awal-awal terkaget-kaget dengan harganya saya mencoba aduh segimana ya sebisa mungkin supaya bisa diterima dalam harga gitu tapi kan kita punya hitung-hitungan sendiri HP analisa kemudian wah daripada buat beli beginian mending buat beli beras katanya gitu kan pameran awal-awal itu yaudahlah pokoknya demikian juga dengan beberapa apa ya yang pembina kami di dinas-dinas gitu mungkin agak berat gitu untuk ini jangka itu mau diapain sih gitu mereka sendiri bingung gak punya konsep yang yang ini gitu Pak yang bisa masuk ke kita mungkin kalau ke makanan atau kerajinan lain ya ini gitu malah ada yang nyaranin buat yaudah ganti aja sih produksinya ngapain bikin begitu gitu kan itu yang bikin kita awal-awal down tapi pada rullah gitu ya Pak ya ketika ada Haribang Indonesia sih Pak beliau yang oh ayo udah saya diajak untuk pelatihan tahun berapa itu 2000 2017 akhir 2017 akhir ya waktu kita ketemu tahun berapa ya Bapak masih itu masih belum nikah ya Pak masih di pelut itu 2016 masih sebelumnya iya iya berarti dengan BI belum itu belum iya iya 2017 itu ada ada yang nyamar Pak ke bengkel ke workshop kita kepala BI nyamar Pak Rahmat Hernowo waktu itu oh Pak Rahmat Hernowo iya iya tahu-tahu ah udahlah dengan dari situ ada CSR saya diminta untuk ikut CSR-nya saya di dapat pelatihan masuk ke marketplace juga ya itu kemudian dibantu dibantu pemasarannya ketemu sama market yang sesungguhnya gitu saya diajak pamerannya skala nasional ke Jakarta itu disana Pak kayak kacang goreng oh gitu ya saya biasanya bawa pameran lokal itu bisa 20 jam kayu itu udah udah banyak banget dan itu habis gitu itu sehari Pak saya langsung kamar lagi stoknya oh gitu aduh itu saya jadi semangat buat kami oh ternyata kami tahun berapa 2018an ya itu yang buat kami semangat oh yang saya lakuin ini sama tim ini gak sia-sia gitu ada kok gitu cuman kita belum ketemu aja waktu sama pasarnya dan yaitu selama kita saya pikir selama kita berbuat baik kita jalan yang fokus gitu ya Pak pasti ada jalan kok gitu aja sih makanya kalau misalkan konsep pemasaran gini ya tapi memang kami harus terus belajar untuk eksplor di marketing di desain gitu ya itu yang tetap kita lakukan dengan segala keterbatasan kita gitu nah saya ingin tahu kalau tidak keberatan meminta informasi apakah bayi hanya sekedar pelatihan atau ada bantuan-bantuan permodalan begitu waktu itu kami ditawarkan untuk CSR itu berupa alat Pak oh alat alat dan website waktu itu kami tidak punya website kan saya pernah ikutan pelatihan training of exporter gitu ya ada beberapa yang syarat minimal lah untuk bisa ekspor gitu ya katanya harus berbentuk badan hukum harus punya website terus ya itu kami saya itu Pak saya coba jalanin gitu gimana sih berbentuk badan hukum belum saya pelajari satu-satu gitu Pak ya udah pengen Pak pengen punya website udah dibikinin website-nya terus kemudian belum punya alat yang buat menipiskan kayu jadi kan sebelum diproses itu tadinya kita itu ke ini Pak ke tukang furniture kayu untuk untuk menipiskan bukan bubud apa namanya planner 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 yang harga 15 juta waktu itu kami nggak punya jadi kalau setiap kami mau menipiskan barang-barang tipis itu kami belum bisa gitu Pak untuk motong akhirnya di di hibah itu dikasih hibah itu masyarakat alhamdulillah alhamdulillah dari situ kami udah mulai ya udah explore ya dalat ini jadi kita bisa explore macem-macem gitu menurut catatan explore sudah kemana aja explore kalau secara legal itu disebut explore sih belum bisa disebut tapi saya dengar juga ada apa pasar di luar juga yang tertarik ya betul jadi awal-awal itu banyak banyak 2015-2016 itu banyak yang DM saya Pak yang email gitu kan you kirim ke Jerman kemana saya tuh belum berani gitu nggak ngerti gitu ya terus pas ada yang ke Afrika Selatan kan si customer ini sangat-sangat memaksa gitu hampir email saya terus tiap hari itu 2015 malah terus akhirnya aduh saya gimana caranya ya terus saya coba kan karena kan untuk ngirim ke sana pun harus ada sertifikat fumigasi gitu loh Pak kemudian yaudah saya kirim waktu itu dua pisis ke Afrika Selatan ada sertifikat fumigasi kemudian ekspedisinya PADHL terus yaudah ke Afrika Selatan tuh keterima dengan baik terus ada juga yang ke kemarin itu dia konsumen atau reseller konsumen sih Pak tapi ketakutan saya itu ini Pak kita belum punya kalau ada apa-apa di sana itu gimana gitu karena memang pernah dikirim ke Belanda ternyata kayu maple ini mungkin punya karakter sendiri Pak jadi dia kayunya itu kan agak masih masih bisa apa ya berubah bentuk Pak jadi kayak mengembang gitu loh itu bisa ngarus ke ininya kan kita gak bisa kontrol di sana sementara angkos kirimnya juga tinggi gitu ke Belanda pernah Israel juga pernah itu ya ke Korea Selatan Malaysia pernah sih Jepang nah tadi Tekiki kan cerita Alhamdulillah dapat apa istilahnya bantuan dari BI selain BI pihak-pihak pemerintah yang sempat juga memberikan bantuan PT AP2 itu Pak Angkasa Pura yang ini ya jadi di tengah pandemi ini kita berkesempatan malah dikasih ya itu Pak permodalan Alhamdulillah melalui CSR ya dan setiap mitra AP2 disertakan untuk pameran-pameran seperti kemarin Bina Bangga buatan Indonesia itu untuk di bandara gitu ya mudah-mudahan ke depannya kemarin waktu di bandara yang produk jam kayu hanya kaya aja atau ada yang lain Tekiki kita aja Pak kita aja ya Alhamdulillah kemarin juga closing lumayan lah segitu Alhamdulillah ya nah saya ingin tahu berikutnya nih kan Tekiki sudah banyak pengalaman gitu ya dari tahun 2016 dengan berbagai apa istilahnya tantangannya hambatannya apa harapannya sekarang harapan sekarang ya pastinya pengen lebih berkembang lagi sih Pak kemudian pengen punya tim sih Pak karena yang kita rasain ya semua serba sendiri itu kan kalau UMKM itu ya admin sendiri marketing sendiri produksi sendiri desain sendiri Sopi gitu itu yang kadang-kadang apa berat gitu yang kita rasain gitu pengen punya tim sendiri lebih berkembang lagi kemudian pengen eksplor lagi Pak riset-risetnya produk-produknya yang ini gitu nah kemarin kan ada pelatihan-pelatihan tuh di BI itu sangat bermamaat kan ih sangat Pak onboarding waktu itu saya berapa hari ya di Cirebon untuk sama Sopi kemudian juga kita itu diingatkan keuangannya pembukuannya gitu ayo gitu dirapihin lagi disemangatin lagi walaupun ya kadang lupa nulis apa gitu cuman tetap aja ayo suka diingatkan sama pembina kami ya kami bilang BI itu kayak pembina gitu karena memang sering diingatkan pembukuannya ayo gitu jangan semangat ayo pasarnya diurusin tuh marketplace-nya diurusin gitu persosnya ayo sering posting memang saya pernah baca di beberapa media bahwa tren masyarakat menggunakan jam kayu itu meningkat itu-itu bisa dilihat katanya dari marketplace begitu karena jumlahnya makin meningkat gitu artinya sebetulnya pasar masih sangat terbuka gitu nah kemudian saya tadi sebenarnya sebagian sudah dijelaskan ya adakah hambatan tantangan lain yang teh kiki hadapi dalam upaya apa memasarkan produk ini begitu padahal sebetulnya pasar katanya makin makin terbuka tim sih saya bilang kenapa tim oh tim makanya ini kadang-kadang sayanya sendiri gitu pak yang apa yang suka lupa untuk update ngurusin toko gitu ada apa-apanya gitu kadang memang ya tim yang baik yang baik itu memang harus ada tim tersendiri yang mengelola mengelola marketplace medsos gitu supaya bisa lebih maksimal ya nah ini bicara tim sebelum pandemi berapa orang yang ibu hire kalau tim produksi sih hampir di luar yang pasti yang di luar yang tetap ya pak misalkan ada project baru kita ngambil freelance lagi ada dua orang lah itu yang normalnya gitu tapi kalau misalkan tim admin dan tim marketing ya saya sendiri itu masalahnya waktu itu sih masih belum belum pede gitu ya pak untuk aduh gimana nih takut takut lebih ke fee-nya gimana gitu ya tapi kalau misalkan lagi ada project bisa memberdayakan masyarakat lagi pak ngajakin dulu sempet punya tim dari anak-anak pengamen gitu yang buat ngehamplas ngelemin waktu ada ada project kerjaan yang seribu gitu memperdayakan mereka ya cuman ketika lagi biasa loh gitu masih bisa di handle sama dua tiga orang gitu iya iya kalau ini idealnya berapa sih menurutkan tadi ingin tim mbak Kiki iya pengennya ya misalkan admin satu marketing aja udah satu lagi aja misalkan dia di marketing sama di admin dua orang lagi lah kalau yang posisi saya di tim saya kalau tim admin eh tim produksi mungkin nih tim desain kan suami nih suami terus tim jam kayu ya pengennya ada lagi tim satu lagi yang buat produk-produk selain non jam jam kayu gitu ada pengennya ada lagi gitu karena kalau udah jam kayu itu susah Pak diganggunya itu butuh fokus yang ini gitu iya 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 ini kalau produksi jam berapa biasa sih awal masuk iya jam 8 sih kita udah start sampai jam 5 oh ya gak kirain kalau produksi yang handmade itu perlu waktu malam hari sepi begitu biar tenang berisikin tetangga berisikin cuman pernah juga Pak kami 2 sip dulu oh sempat sempat ada pesanan 250 PC 300 PC satu bulan itu awal-awal tuh kami kan dulu selain mengerjakan brand sendiri juga mengerjakan beberapa brand brand-brand Bandung brand itu 2015-2016 lah ya 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 sekarang udah fokus ke brand sendiri kemarin TKK kan kirim foto ke saya apa itu pohon kaung apa tangkal kaung oh itu punya temen oh kirain apakah juga si bahan baku juga pakai kaung begitu belum kepikiran itu sepali dari sisi ini kayak kayu-kayu kelapa ya iya iya kayak kayu kelapa makanya saya kemarin agak mikir apakah ini juga jadi bahan baku jam tangan pernah pernah kita semi kelapa ya waktu itu tuh pohon iya jadi ada pohon cuma apa seperti seratnya itu seperti serat serat pohon kelapa pak cuman itu ternyata takes time banget buat finishing dia itu jadi makanya kita skip deh gitu karena kita juga mungkin harus diproses lagi sih pohon kelapa itu seperti halnya bambu juga gitu kan diproses lagi pak dilaminasi lagi gak bisa langsung diproses di mesin gitu mungkin ya seperti-perti itu mah untuk handmade dia bener-bener di di uki pakai tangan handmade kalau pakai mesin mungkin dia bakalan atau kitanya aja belum ketemu tekniknya mungkin pak iya 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 aduh lumayan juga nih sudah setengah tiga mbak kiki saya ingin memberikan kesempatan untuk netizen sobat kabar banten di ig maupun di facebook dan satu lagi di youtube channel kabar banten terkait produk mbak kiki silahkan mau dijelaskan dan mana dulu aduh ada gimana nih pak itu target pasar atau mungkin ada seri-serinya apa begitu iya jadi dilihatin saja boleh untuk kayak itu ada beberapa yang besarnya pak ada dua tipe tipe pul kayu dan tipe kombinasi non kayu non gak pul kayu gitu kalau yang pul kayu ini kita punya kapel series kapel series kapel series itu pasangan pak jadi ada kapel kapel seri terus ada tipe kaibon kaibon itu nama keraton kemudian dia filosofi sip itunya kan segi delapan ya si apa frame ini frame nya segi delapan jadi kita mengadopsi dari segi apa menara banten ya itu pakai menggunakan kearifan kearifan lokal ya pengennya begitu kayu seris ada gak yang kaibon seris ini kayu seris lagi sold out kalau ini ini balin balin seris ini biasanya female karena ukurannya lebih kecil oh iya 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 female ya iya untuk perempuan biasanya ukuran gini kalau yang carakannya pasangannya itu tuh pak mana oh ini iya pasangan mana pasangan pasangannya yang jati sepertinya tidak terbawa jadi sebenarnya gini kalau ini jati-jati kemudian caraka sama balin seris ini biasanya kapelan cuman ini lagi jati sama rosewood kalau jati sama jati rosewood sama rosewood itu kalau kafalan gitu itu memang warnanya dibedain tuh kayak enggak ya pak makanya ini balinnya gak kebawah yang paling jati oh gitu iya 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 kemudian ada juga yang buat kalau yang gitu ini mepol ya yang saya pakai oh iya iya yang mepol itu ada lagi pasangannya seukuran ini cuman diameternya seperti ini 4,2 untuk kafal gitu ya kemudian ada juga jethro jethro itu spesifik laki-laki tapi perempuan juga ternyata ada yang suka jadi diameternya itu 4,8 gede gede ya 4,8 hampir 5 iya biasanya buat tempat bapak yang bertangan besar tapi ternyata ada juga ibu-ibu bertangan besar yang pengen pengen betul nah ini yang kombinasi kanaya selis yang terbiasa sama Mimah ekoprinter cilegon yang keren punya juga nih ini dia pakai pewarna daun secang bunga secang ya dengan kulit domba ini pak kulit asli domba kuriasi domba ini namanya sawarna 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 seris sawarna bukan sawarna daerah wisata kita itu pak betul saya pakai mpon izin mau pakai itu kalau ini oar nih yang sama leather ini oar seris pulau oar di pandegang ya ini kerjasama-sama teman saya pak ujem WMKM sepatu pandega ini sama juga ya ini juga sama yang peninggah duit nggak dibawa ya nah berikutnya mungkin pengen tahu alamat-alamat di online-nya medsos atau apa IG kalau IG kaya woodwatch kayu kaya kaya woodwatch kaya woodwatch ya itu untuk di IG nya kalau di marketplace Sopi juga kayu woodwatch di Bukalapak kayu woodwork jadi di semua ini ya sudah ada ya semua marketplace ya kisaran harga dari berapa ke berapa yang paling range-nya itu dari 300 sampai 800 300 300 sampai 800 sobat kabar Banten ya sebetulnya mungkin masih terjangkau kayanya tapi enggak tahu di arah pandemi sekarang iya terima kasih banyak yang sudah membeli itu sama dengan hidupkan Mbak Kiki pernah ini minta bantuan pemerintah sebagai duta Hai saya belum tokoh-tokoh belum ini kali pak saya sempat begini saya Bupati Pandeglang kalau enggak salah ya Bu Irna waktu satu saat bertemu saya lihat kok jamnya bagus kayu saya bilang tapi kayaknya dari ini ya dari TKK ya oh pantas sampai saya lihat bagus juga support Alhamdulillah beli kemudian selalu mempromosikan beli jam kayu support lokal brand gitu kan Alhamdulillah Pak banyak Sobat Kepal Wanten Alhamdulillah ini sudah melewati satu jam teh ini enggak kerasa kan tadi di awal dikira mau apa begitu ternyata santai terima kasih banyak sama-sama ada closing statement yang ingin disampaikan ke netizen warga netizen warga net ada enggak ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil jadi tetap perusaha betul cuma sama Allah iya 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 kalau mau pesen silahkan pak ke oh iya alamat di Pantegelang dimana ada ini enggak ada kontor di map itu pak aduh di Pantegelang itu walk sofa dari tempat pengerjaan jadi kalau bapak kesana jangan kaget kalau enggak ada jam yang ready karena memang kita itu kalau bapak kesana tiga hari lah nanti kita buatin nanti kita kirim oh gitu tempat pembuatannya tapi bisa milih tuh oh bisa customize kan iya bisa bisa customize pakai foto bapak misalkan disini siap siap ya sobat kewarantan Alhamdulillah kita sudah pada akhir obrolan tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana teh kiki saya hampir nyebut teh ini siapa itu pak ya teh kiki berjuang dan Alhamdulillah di era pandemi pun produksi jam tangan Kai dengan mencoba juga beralih produk ke produk-produk lain dan Alhamdulillah sampai saat ini bertahan bahkan kemarin terakhir beliau mendapatkan kesempatan untuk berpameran di Bandara Soekarnoata ya karena kerjasama dengan Angga Sapura mudah-mudahan sobat-sobat kabar Banten juga tertarik kalau saya lihat sih ini cocok-cocok juga sih bagi netizen bagi milenial karena kelihatannya desain-desainnya sudah milenial begitu jadi ini bukan hanya untuk kalangan yang tua-tua kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu tapi netizen pun bisa demikian acara program obrolan Mang Pajar hari ini terima kasih PKK mohon maaf kalau ada kekurangan sobat kabar Banten yang sudah menonton dan menyaksikan mudah-mudahan sobat kabar Banten juga tertarik dalam produk tangan kayu dan produk lokal kita support terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!